Kuasa hukum Ayu Ting Ting, Sandi Arifin membenarkan bila klien yang telah mencabut seluruh raporan terhadap seorang haters bernama Kartika Damayanti alias KD Sandi saat ditemui di kawasan kebon Jeruk, Jakarta Barat, penambakan Ayu Ting Ting ingin fokus untuk menjalani ibadah puasa Ramadan sehingga tidak ingin memperpanjang masalah itu Sandi menambakan telah berkomunikasi dengan pihak KD dan sepakat masalah tersebut diselesaikan dengan jalan ke keluarga Kemarin agendanya saya hadir sama Kak Ayu datang ke Kolda untuk melakukan proses kecabutan laporan Karena dari masing-masing kuasa hukum kita sudah komunikasi apalagi setelah melalui usia warah keluarga ke depan sudah memasuki bulan Ramadan Dan kita sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan Jadi Alhamdulillahnya Alhamdulillah sekali lagi Insya Allah pencabutan dari pihak yang di luar daerah Sudah dicabut dan sudah kirim-kiriman bukti Kita sudah berjalan-jalan yang kemarin kita lakukan Mereka juga Masri sudah membuat warchat surat-suratnya dan sudah dikirim langsung Dan Ayu juga sudah tanda pangan Insya Allah nanti pada tanggal hari Mingguan Bang, yang dicabut pelaporan apa Bang? Yang dicabut pelaporan yang mana? Semua laporannya dicabut Semua? Semua laporan terhadap klien kami juga dicabut dan kami juga kita dicabut laporan dari Yang sudah dilaporan oleh klien kami Artinya sudah ada tidak berubah lagi Bang? Kenapa? Atas pesan apa? Gak ada, gak ada pertimbangan kami Kalau kita mau cahara bersama keluarga adalah Masuk di bulan Ramadan ini Kita tidak mau ada permasalahan terhadap klien tanam Kayu kita juga sudah bicara banyak Panjang nebar adalah diselesaikan Dan Ayu juga semangat akan melibatkan ke luar-luar Dan ayu juga ibaratnya sudah sepuluh Dan juga di bagian Ramadan ke depan lebih khusyuk Dan siap-siap orang yang kita saupung Jadi ya, yang sudah juga sudah Sebelumnya Ayu Tinti melaporkan KD di Epolda Metro Jaya atas dugaan penghinaan di media sosial Dan Undang-Undang UU IPE Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!